Kita beralih ke informasi lain, saudara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membuat kawasan pengembangan komunitas durian. Mengingat buah durian jadi buah unggulan di Kalimantan Barat. Buah ini banyak diminati masyarakat dan dapat diolah menjadi aneka produk makanan. Buah durian termasuk salah satu buah unggulan dari Provinsi Kalimantan Barat. Buah yang kulitnya berduri dan isinya berstruktur lembut ini sangat banyak peminatnya, tak hanya dari warga lokal, tapi juga sampai ke negara Cina. Untuk menjaga durian tetap tumbuh dan memiliki kualitas unggul, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat telah membuat kawasan pengembangan komunitas buah durian yang tersebar di beberapa lokasi. Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Dinas TPH Provinsi Kalbar, Anton Kamarudin, menjelaskan, kawasan pengembangan itu baru dibuat dengan luasan sekitar ratusan hektare. Di kawasan tersebut, terdapat benih-benih durian yang sudah disertifikasi, dan benih durian ini akan dibagikan dan ditanam di kawasan masyarakat. Anton meyakini, kualitas buah durian asal Kalbar merupakan yang terbaik di dunia, sedangkan sentra durian lokal terbaik itu diantaranya berada di Kabupaten Sanggau, seperti Kecamatan Balai Karangan, Entikong, dan Kembayan. Memiliki keragaman plakutan utfah durian yang diyakini terbaik di dunia, itu berada di Kalimantan Barat, khususnya di daerah Kabupaten Sanggau, di daerah Balai Karangan, kemudian daerah Entikong, dan Kembayan. Itu merupakan sentra durian lokal kita yang terbaik. Dan kita sudah... Tak hanya bisa dimakan secara langsung, buah durian juga memiliki banyak turunannya, seperti bisa dibuat lempuk durian atau pancake durian. Bahkan jika diekspor, durian yang telah berbentuk pasta, lebih banyak lagi turunannya misalnya dijadikan permen, dan lain sebagainya. Tim Liputan TVRI melaporkan.